Pemirsa terduga pelaku pemerkosaan dan penganiayaan seorang wanita di Bintaro, Tangerang Selatan telah ditangkap. Polisi hari ini menggelar olah TKP di rumah korban. Sabtu malam, polisi telah menangkap RI terduga pelaku pemerkosaan dan penganiayaan terhadap seorang wanita di Tangerang Selatan, Banten. Polisi pada minggu sore telah menggelar olah TKP di rumah korban beririsial AF di Tangerang Selatan, Banten. Polisi kini masih memeriksa terduga pelaku di Polres Tangerang Selatan. Waktu dicek di CCTV terlihat, namanya terlihat, cuman gak begitu jelas kalau gak salah gak begitu jelas tampangnya. Seorang laki-laki ya, laki-laki. Sekarang langsung menuju ke rumah korban? Dia kelihatannya pas keluar, pas keluar, pas keluar. Kata sih, itu sih pelakunya. Katanya itu ya, katanya pas CCTV. Mas, sebelum pernah lihat pelaku ya? Maksudnya orang besinya tuh. Belum sih, belum pernah lihat. Kasus ini bermula dari curahan hati AF di media sosial yang kemudian menjadi viral. AF mengaku diperkosa dan dianai oleh seorang pria pada 13 Agustus 2019. Sejumlah foto yang dianggap AF sebagai pelaku juga telah diunggah ke media sosial. Tim Liputan. Pemirsa hingga malam ini, api masih berkobar di gudang pabrik mebel yang berada di kawasan Cakung, Jakarta. Bangunan yang luas disertai banyaknya bahan-bahan muda terbakar menyebabkan api sulit dipadamkan. Kebakaran besar yang melanda gudang sebuah pabrik mebel di kawasan Cakung, Jakarta hingga malam ini belum kunjung padam. 30 pemadam kebakaran dari Jakarta Timur, Bekasi, dan juga Jakarta Utara dikerahkan untuk memadamkan kebaran api yang masih menyala. Api sulit padam karena lahan gudang yang cukup luas, ditambah gudang tersebut berisi banyak bahan-bahan yang mudah terbakar sehingga membuat proses pemadaman memakan waktu. Petugas gabungan Damkar terus bahu-membahu agar api segera padam dan meletakkan sumber air dengan tepat agar api tidak merambat ke permukiman warga. Pemirsa sebuah minibus yang tercebur di Sungai Mahakam Samarinda, Kalimantan Timur diangkat tim Sargabungan. Namun saat minibus diangkat, tidak ditemukan penumpang di dalamnya. Minibus yang tercebur ke Sungai Mahakam ini berhasil diangkat ke darat dalam kondisi bagian depan ringsek dengan pintu tertutup dan tidak ada kaca yang pecah. Sebelumnya, tim Sargabungan mendapat informasi masih ada tiga penumpang di dalam mobil. Namun setelah mobil diangkat, para penumpang tidak ditemukan. Petugas masih memeriksa sopir yang selamat dalam perisiwa ini. Dari tim Sargabungan kita, dari teman-teman dari tim Sargabungan, keadaan di dalam air juga tertutup semuanya pintu. Makanya apakah untuk keterangan lebih lanjut masih menunggu proses gitu ya? Jadi tidak ada kemungkinan sesuatu keluar dari mobil gitu, tidak ada ya Pak ya? Kalau melihat kondisi mobil di dalam air menurut tim Sargabungan dan setelah kita naikkan sih kayaknya mustahil. Ya kayaknya mustahil. Tapi sekali lagi semuanya kan masih dalam proses tahap penyidikan. Tim Inafis Polresa Samarinda tidak menemukan adanya tanda-tanda pintu minibus terbuka ataupun dibuka paksa. Dari dalam minibus ditemukan sebuah gitar, peralatan memancing, STNK mobil dan SIMC, serta sejumlah uang tunai. Pedagang kaki lima di kawasan Pantai Padang, Sumatera Barat memprotes penertiban yang dilakukan Satpol PP. Sejumlah pedagang menolak barang dagangannya diangkut dan meminta waktu satu hari untuk membereskan barang dagangan. Pedagang kaki lima di Pantai Padang ini tidak terima saat barang dagangannya diangkut paksa petugas Satpol PP. Pedagang meminta dispensasi satu hari agar mereka bisa membereskan barang dagangannya sendiri namun ditolak oleh petugas. Berdasarkan keterangan dari Dinas Pariwisata Kota Padang, penertiban ini merupakan kegiatan rutin petugas Satpol PP. Sampai jumpa di video selanjutnya.